Intro Halo guys, balik lagi sama gue Raden Elf Balik lagi di segmen Curhat Curhatan Kalian bisa curhat langsung ke gue Lewat email, lewat telepon, video call Atau bahkan langsung datang kesini Ketemu sama gue Dan kali ini gue akan bacain curhatan dari Kenny Tentang hubungan yang serius Om, kenalin aku Kenny Jadi mau curhat sedikit Sekalian minta sarannya Aku punya pacar Kita pacaran udah lama-lama Jadi akhir-akhir ini pacar kudus Sikapnya agak beda dari biatannya Dulu-dulu sering mencacat-candal Lewat chat maupun ketemu langsung Sekarang dia makin cuet aku Dulu kalau aku gak ada kabar Dia nyariin Sekarang, kalau misalnya aku sengaja Malah masih kabar Kira-lain aku dia bakal nyariin Ternyata sekarang dia malah di mana Gak nanya nanya apa Kita planning bakal menikah tahun depan Tapi belum lama ini Dia ngomong belum siap nikahin aku tahun depan Karena alasan dia Masalah finansial dan masih ada cicilan Dia malah diuruh aku untuk nyari cowok lain yang rengi finansial Aku bilang, aku gak mau Aku bakal nunggu dia siap Aku juga akan bantu nabuk Terus makin kesini Dia makin ngelakuin apa yang aku larang Sebenarnya aku gak bermaksud ngelakuin Sebenarnya aku gak bermaksud ngelakuin Cuma memang aku merasa Kalau aku ini Posesif ke dia Aku pengen dia selalu ada buat aku Kita selalu ketemu dan cari-cari Dia bilang Dia butuh hiburan Yang main sama temennya Main bola Kola kaga Dan main game Aku selalu punya pikiran negatif ke dia Karena emang aku takut cokoku itu macam-macam Tolong kesisakannya dong Biar dia gak berubah Dan aku juga pengen berubah sisa Aku yang offer ke dia Mungkin itu yang membuat dia gak nyata Aku pengen dia bersyukur punya aku Yang bisa mengetahuin dia Tanpa macam-macam-macam di belakangku Terima kasih Buat Kenny Dan buat cewek-cewek lain di luar sana Yang sedang mengalami hal yang sama Ketika Lu menghadapi pacar lu Pasangan lu Dia tiba-tiba berubah Kalau di Kenny ini Ada beberapa hal yang langsung gue takut Permasalahan besarnya adalah Ketika cowok ini Udah bilang Dia berkomitmen Tahun depan bakal nikahin lu Ini lu banyak aja di Kenny Betapa excitednya dia Cewek Ketika udah dapet janji komitmen dari cowok Tahun depan bakal nikah Tahun depan bakal nikah Itu tuh Udah masuk ke dalam otak dan hati lu Tahun depan gue bakal nikah sama orang yang gue sayang Itu kan happy aja Dan secara gak sadar Lu akan terus-terusan menanyakan itu kepada cowok lu Dan disini gue lihat Yang dihadapi cowok lu Dia mendapatkan tekanan besar Karena dia udah terlanjur Berbuat komitmen Tahun depan bakal nikahin lu Dia ngerasa ada tekanan besar di hidupnya Dia ngerasa pusing Karena gue tahu cowok Apalagi dia udah usia-usia dewasa Kebutuhannya dia Apa yang harus dia kejar Prioritas di hidupnya itu Mulai bermunculan Mulai bermunculan Gue harus ngurusin keluarga Gue harus menjar karir gue Urusan gue gak cuma nikahin orang yang gue sayang Tapi ketika waktunya udah mepet Ketika udah Dibilang tahun depan mau nikahin Terus cowoknya ngerasa Kayaknya gue belum ku Kayaknya gue kurang berbakti deh sama keluarga gue Kayaknya ada Karir-karir yang harus gue kejar deh Dia tuh pusing sebenernya cowok ini Tapi salahnya dia gak ngomong ke lu Dan ketika lu ngejar-ngejar dia Lu posesif ke dia Lu kebayang gak jadi cowok ini Dia lagi pusing Berbagai macam prioritas masalah yang ada di hidupnya Gue harus Bahagiain keluarga gue Gue ngejar karir gue Temen-temen gue Gue masih mau bebas Tapi gue harus segera nikahin dia Gue ngerasa kayak kebutuhan finansial gue Belum siap untuk menikah Dia pusing Dia nyari pelarian Lari-pelariannya dia apa? Yang tadi lu bilang Main game Main futsal Olahraga Sebenernya dia pengen refresh Tapi ketika dia mau refresh Lu nyadateng Posesif ke dia Lu merasa kayak Oh kok dia berubah? Iya dia berubah Karena ada masalah besar di hidupnya Dia terbebani dengan itu Dan ketika dia mencoba mencari Hiburan ke luar sana Lu udah curiga Lu udah posesif Lu merasa kayak Aku tuh gak percaya sama dia Aku takut kalau dia macam-macam di luar sana Hei Ini cowok lu Lu bayangkan sih Cowok lu lagi pusing Ada masalah besar Dia nyari hiburan Di sana kemari Mau ngapain Mau happy-happy Lu nyacuriga Kan makin kesel Cowoknya makin pusing Dia akhirnya Mencari Jalan keluar Ini Apa namanya Dia nyari jalan keluar Tapi jangka pendek gitu Dia sampai ada kalimat Tadi gue baca Mendingan kamu nyari cowok lain aja Yang udah ready finansialnya Dia ngerasa kayak Gue harus menyelesaikan Masalah ini Satu persatu Ya udah lah Kodolamat gue mau putus sama dia Yang penting Masalah gue selesai Tentang gue dikejar-kejar Dika tahun depan Itu Yang dia pikirkan Jangka pendek Apakah dia gak sayang sama lu Bukan itu Tapi cowok tuh Kadang pikirnya gak panjang Yang penting Masalah gue selesai Karena gue pusing Hidup gue Dikejar-kejar Kayak gue ada beban Jadi lu jangan Pikir Dia gak sayang sama lu Sampai dia ngomong game gitu Kalau kondisinya Kayak gini Tadi untungnya Lu di belakang Udah ngomong Gimana cara aku merubah Biar aku gak posesif sama dia Tapi biar dia tuh bersyukur ada aku Pertanyaan lu bagus banget kayak ini Dan kali ini gue akan jelasin Apa yang harus lu lakukan Dan apa yang gak boleh lu lakukan Dan itu berangkat dari pertanyaan lu Pertanyaan yang Om Gimana caranya biar aku gak posesif Tapi Dia tetap bisa nerima aku Dan bersyukur Pelangkosal lu dan gue Gue bilang Next Gue Kenny Dan gue Cewe-cewe di luar sana Yang mengalami masalah yang sama Ini adalah poin-poin yang harus lu lakukan Dan yang gak boleh berlakukan Yang pertama Ketika lu nyadar Dia berubah Instead of Lu selalu memikirkan Kenapa sih dia berubah Kenapa sih dia berubah Langsung aja tanya ke dia Kamu kenapa Kok akhir-akhir ini Aku perhatiin Ada yang berubah dari kamu Cukup lu tanyain sekali Lewat chat ke lewat telpon Cukup lu tanyain itu sekali Tujuannya apa Biar dia notice Kalau lu tuh Ngerasa kalau dia berubah Tapi setelah lu tanyain Gak usah lagi Terlalu fokus Dengan perubahan dia Tapi fokuslah ke hidup dulu Love yourself Gue bukan ngajarin Lu gak peduli lagi Enggak Tapi kalau lu terlalu Banyak menghabiskan Energi lu Kenapa dia kayak gini Kenapa dia kayak gitu Dan lu mikir Pasti nanti Jadinya lu overthinking Pasti karena ada ini Pasti karena ada ini Lu capek sendiri Cukup tanyain lu Kenapa berubah Habis itu yaudah Lu happy happy aja Cuekin aja kasarnya Lu seneng seneng aja Love yourself Fokus ke diri lu sendiri Itu yang pertama Ketika lu menghadapi Pasangan lu tiba-tiba berubah Dan lu gak tau sebabnya Yang kedua Yang kedua buat kenny Dan buat cewek-cewek di luar sana Kalo Please Gak usah ngejar-ngejar Nanyain Kapan dinikahin Kapan aku dinikahin Kapan aku dinikahin Cowok tuh gak suka Digituin Rasanya tuh kayak ada Bebang gitu Lu mikir nikah tuh Segampang Itu gitu Kita cowok tuh mikirin Gimana kehidupan Nanti setelah Pernikahan Apa yang harus kita siapkan Semuanya di prepare Dengan baik Jadi Instead of Lu ngejar kapan Gua dinikahin Kapan gua diseriusin Lu ngeplan Lalu lu doain dia Bukan lu cuman ngejar dia doang Itu tujuan yang dicapai oleh dua orang Kalian harus bekerja sama Jadi lu Ngebantu dia Yang kurang apa Lu support dia Misalnya ngerasa kayak ada yang kurang Terus dia ngerasa finansialnya belum cukup Ya di adjust aja Gak harus sakut Misalnya tahun depan Bulan Januari Atau Februari Dia ngerasa kayak ada yang kurang Harus diobrolin aja gitu Tapi lu menunjukkan Kalau lu tetap support dia Lu paham Yang penting itu Dia ngeplan Barat banget Sama lu Di masa depannya itu Ada nama kamu Itu yang penting Gak cuman sepeda Ngomong 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 Doang Janji 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 Doang Gak ada plan Gak ada plan Yang jelas Itu beda Beda orang yang cuman janjiin Bakal nikahin lu Sama orang Yang bisa ngeplan Dengan jelas Bulan sekian kita ngapain Bulan ini kita ngapain Selanjutnya kita ngapain Itu artinya dia emang udah ngukur Memang bener-bener ngeplan sama lu Pastiin itu Itu yang poin yang kedua Terus poin yang ketiga Cewek-cewek di luar sana Yang lu ngerasa kayak Pasangan lu tiba-tiba berubah Atau Dia tiba-tiba menjauh Omongin ke dia Apa yang lu rasain Lu bilang Kita ini udah dewasa Kamu kalau ada masalah Kamu ngomong ke aku Kamu kalau ngerasa Misalnya Tadi masalahnya kayak ini Kita ini udah dewasa Kalau ada masalah itu Diomongin berdua Biar sama-sama paham Jadi kalau ada apa-apa Lu omongin ke dia Lu harus berani ngomong gini Biar kedepannya gak terulang lagi Biar dia paham Kalau lu itu support dia Bukan lu sebagai orang Yang cuma nuntut-nuntut doang Udah waktunya kalian Menjadi relationship yang dewasa Yang saling mengerti Gak cuma kalau ada masalah Ngilang Ada masalah Menghindar Lu harus belajar Nyelesaikan masalah Apalagi lu mau nikah Kayak ini Anjir gua kayak bapak-bapak Nasihatnya dengan anaknya Gitu Ini lagi serius loh Tahan Serius-serius Jadi buat kayak ini Yang buat cewek-cewek di luar sana Poin yang ketiga adalah Lu harus omongin ke dia Di waktu yang tepat Bilang Kita ini udah sama-sama dewasa Dan memang niatnya serius Pasti ada aja masalah Enggak mungkin lurus-lurus aja Nanti kamu harus paham Aku selalu ada buat kamu Jadi kalau ada masalah Ngomong kita selesai Baru-baru Itu poin yang ketiga Ya itu tadi adalah tanggapan gua Atas curhatan Kenny Semoga Kenny dan pasangannya Hubungannya Segera membaik Dan baik-baik aja Terus lanjut ke hubungan Ke jenjang yang lebih serius Segera meninggal Nah gue mau dikelasin Seperti biasa Tujuan gua Membuat YouTube channel ini Adalah untuk sharing ke kalian Biar kalian gak beko-beko amat Kalau lagi jatuh cinta So please support gua Support gua kapan Dengan cara klik subscribe Like, comment, and share Lu mau curhat juga ke gua Silahkan sampaikan di email ini Langsung aja lu curhat kesitu Apa aja curhatan lu Gua bacain Gua kasih tangkepan Dan gua kasih saran Sampai jumpa di curhat-curhatan Berikutnya Ciao Ciao